Oke sobat, jadi kali ini kita akan upgrade prosesor dan RAM di soket LGA-1155 di tipe motherboard yaitu IH61MF-Main-G5 Oke, untuk detailnya mari kita lihat dulu Oke, ini adalah prosesor bawaannya yaitu Intel Core i3-Gen2 dan untuk RAM-nya masih 4GB DDR3 produk dari Venom RX ya, 1600mhz Oke, kita akan upgrade yaitu dengan RAM 8GB DDR3 dan juga prosesor Intel Core i3-Gen3 tingkat 1 sama yang tadi-Gen2 Oke, ini adalah motherboard-nya penampakan yaitu tipe IH61MF Min-G5 ya, soketnya LGA-1155 Oke, ini adalah untuk tempat prosesornya Nanti kita akan dan untuk pasang tempat RAM-nya disitu Oke, sekarang kita akan Oke, kita akan langsung rakit saja ya Oke, ini adalah tampilan motherboard setelah kita upgrade ya dan kita rakit dan kita pasang Untuk RAM-nya 8GB sudah kita pasang di tempat oran Dan untuk prosesor sudah kita tutup dengan fan Oke, kita langsung coba saja kita hidupkan Oke, kita tunggu proses bootingnya hingga selesai Ke tampilan desktop Oke, kita isikan password-nya dulu Dan kita enter Oke, berhasil ke tampilan home Kita refresh dulu Untuk melihat detailnya Tekan Windows R dan kita ketikkan DXTX Oke, ini adalah untuk tipe detailnya ya Intel Core i3 Gen 3 dan juga memory 8GB Oke, berhasil semoga bermanfaat ya Tutorial ini Dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton